Kasus kematian mahasiswa bernama Aldi Nababan, 23, di kamar kosnya di Kuta Selatan, Badung, Bali, kini diseldiki polisi. Bahkan, pacar korban dan keluarga akan diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kematian mahasiswa asal si borong-borong tersebut. Aldi Nababan ditemukan tewas di kamar kos dalam keadaan leher terlilit tali dan mengalami pembengkakan, Sabtu, 18 November 2023, pagi. Jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara, Medan, Sumatera Utara untuk diautopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk menyimpulkan penyebab kematian korban. Kasat reskrim Polresta Denpasar, Kompol Losalusiano Araujo mengatakan, 6 saksi telah diperiksa mulai dari pemilik kos hingga tukang kunci. Selanjutnya, petugas akan memeriksa orang terdekat korban yakni keluarga, teman, dan pacar. Pemeriksaan terhadap keluarga korban akan dilakukan di Medan dan personel Polresta Denpasar telah diterbangkan ke Medan. Kompol Losalusiano Araujo mengaku masih mengupayakan pemeriksaan terhadap pacar korban yang bernama Angelina. Seorang teman korban, NR, 26, mengaku curiga terhadap pacar ASN yang tinggal di Bali. Diketahui, korban merupakan mahasiswa sebuah kampus swasta di Bali. NR sempat menghubungi pacar ASN dan meminta bukti percakapan terakhir dengan korban. Hal ini dilakukan untuk membantu mengungkap penyebab kematian ASN. Namun pacar ASN justru menghapus seluruh percakapan dengan korban di ponselnya. Selain itu, pacar ASN tidak terlihat berduka dan menunjukkan rasa belasungkawannya. NR mengaku tidak mengenal pacar ASN karena korban jarang bercerita dengan teman-temannya di Medan. Ia hanya mengetahui sosok pacar ASN dari media sosial. Keluarga meyakini mahasiswa yang tewas di Bali adalah korban yang dibunuh seseorang. Mereka curiga Aldi Sahilatua Nababan tewas dibunuh dalam kamar kos di jalan bypass Ngurah Rai, Kuta Selatan, Bali. Monalisa Nababan, kakak Aldi Nababan bercerita pertama kali mendapat kabar adiknya tewas pada Sabtu, 18 November 2023. Ia mendapat kabar dilengkapi foto jasad Aldi Sahilatua Nababan. Ia merinci, wajah Aldi mengalami memar dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Kata Monalisa, walau tubuhnya sudah mengalami pembengkakan, namun tampak jelas ada engsel tangan yang patah. Bukan hanya soal kondisi jasad, Monalisa merasa janggal dengan penampilan jasad Aldi Nababan. Dalam foto yang ia terima, Aldi tergantung masih mengenakan topi. Kabar mahasiswa tewas di Bali ini juga dilengkapi dengan foto isi handphone Aldi Sahilatua Nababan. Foto itu dikirim senior Mona di Universitas Udayana Bali. Seniornya tersebut memfoto pesan terakhir aneh yang diperuntukkan bagi ibu, anak bapak kos dan pacar Aldi. Dalam tulisan aneh itu, pesan terakhir untuk ibu Aldi ditulis menggunakan bahasa Batak yang sulit dimengerti. Sementara anak bapak kos dan pacar memakai bahasa Indonesia. Diketahui pemilik kos bernama Nyoman Risup Artana. Kata Risup, anaknya merupakan teman sekelas Aldi di Elizabeth International Bali. Ia mengaku terakhir berkomunikasi dengan Aldi Nababan pada 12 November 2023. Menurutnya Aldi merupakan sosok pendiam. Ia bahkan menunjukkan perubahan sikap dengan lebih sering diam dalam kamar sebelum ditemukan tewas. Menurut Risup, sebelum mahasiswa ditemukan tewas di Bali, pihaknya tak mendengar suara keributan dari kamar Aldi Nababan. Mereka juga tak melihat adanya tamu yang datang ke kamar kos Aldi. Kasat Reskrimpol Resta Denpasar, kompol Losalusiano Araujo sudah memeriksa pemilik kos dan anaknya juga teman kos Aldi. Polisi juga akan meminta keterangan dari keluarga Aldi sebagai saksi. Ia menduga Aldi Sihalatuan Nababan sudah tewas dua hari sebelum ditemukan di Bali. Hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan tanda kekerasan dalam kasus mahasiswa tewas di Bali. Terungkap isi pesan mahasiswa tewas di Bali Aldi Sahilatuan Nababan untuk anak bapak kos. Pesan ini diketahui oleh kakaknya Aldi Mona Lisa. Mona Lisa mengaku mendapatkan pesan-pesan tersebut dari oknum yang ada di Bali. Mona Lisa mengatakan oknum tersebut adalah senior-seniornya sewaktu kuliah di Universitas Udayana Bali. Kejanggalan Mona Lisa kepada pesan itu bermula ditemukannya ponsel milik Aldi di dalam kosnya. Dirinya juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Mona Lisa mengatakan ada tiga pesan di dalam hape itu. Pesan tersebut ditujukan untuk ibunya Aldi, sang pacar dan anak bapak kos. Dilihat sama dia, dibaca, itu sudah hari kamis subuh jam 1.00, hampir jam 2.00. Mementara polisi menemukan ada struk belanja di dalam tempat belanja saya. Belanja makanan dan minuman. Itu di tempat-tempat jam 2 pagi, waktu setempat. Jadi yang saya pikir setelah melihat struk, setelah melihat resip pengiriman saya, barulah adik saya belanja. Karena pengakuan dari anak pos juga, adik saya minjam motor untuk ke tempat belanja. Jadi saya pikir kalau ada hal yang aneh, kenapa harus belanja dulu gitu loh. Kalau ada mengarah-mengarah di situ kan, pasti sudah berenung. Tidak sempat lagi untuk pergi berbelanja makanan itu kan. Dan makanan teman ini masih utuh, sampai kita bukan mayat. Teman dekatnya kan yang kakak kenal, teman dekat dia yang kakak kenal ada? Kalau teman dekat di sana, anak bapak pos. Ini teman dekat? Iya. Ada sempat cerita apa dia kakak? Ada, karena ditanyain pun dia katanya banyak diam. Karena dengan alasan kan masih shock dengan kadang. Dia terakhir keluar sama anak bapak pos. Bukan minjam motor anak pos. Ketemu gak ada? Kalau ketemu, iya ketemu. Karena pas meninjam motor anaknya kan dia langsung minta kunci dari anak bapak pos ini. Gak sempat? Gak pernah cerita deh kakak ada masalah di sana. Walaupun dia ada masalahnya pun selalu cerita. Karena sebelumnya dia pernah juga ada masalah. Dia belanja, belanja terlalu banyak. Jadi pas banyak yang dibayarkan itu kan jujur gitu. Kita sampai kita bayarin gitu. Gak pernah menyembunyikan masakan kan. Anaknya pun suka berteman, anaknya hemat gitu. Bahkan pun, saat ini memikirkan orang tua tuh, kadang kalau minta apa-apa tuh, ya udah mak. Kalau gak ada, 50 ribu aja dulu gitu. Yang seharusnya 200 ribu, 50 ribu aja mak, tunggu besok. Atau gak, mak, minjam ke teman aja lah dulu mak, tunggu besok gitu. Kalau udah tuh, marah. Gak pernah ada masalah, makanya dari pihak kampus pun bilang anaknya baik, sopan di kelas. Gak pernah ada masalah, masalah di kampus pun gak ada, semua pembayaran di kampus udah lunas. Sama kawan-kawannya gak pernah bermasalah juga? Gak pernah bermasalah, semua pembayaran dari temannya, anaknya baik, sopan. Bahkan menganggap kayak anak sendiri, tidak menganggapkan bapak kos. Berapa lama dia tinggal di situ, Pak? Kalau di situ, kurang tahu saya, itu tepatnya berapa bulan gitu. Tapi dalam tahun ini dia baru tinggal ke sana, dulunya dari Denpasar. Sendiri memang dia di kos? Iya, karena di kamar-kamar itu sendiri-sendiri. Dan rumah, kamar, rumah bapak kosnya itu maksudnya di hadapan kamarnya. Jadi kita bingung, kalau ada pun percocokan, kenapa tidak ada yang... Terungkap sosok anak pemilik kos tempat ditemukannya mahasiswa yang tewas di Bali. Anak pemilik kos tersebut merupakan teman dekat Aldi Sahilatua Nababan. Kosannya tersebut berada di jalan bypass Ngurah Rai, kecamatan Kuta Selatan, Bali. Rumah kosong tersebut milik Nyuman Risup Artana. Diketahui ternyata anak pemilik kos tersebut merupakan teman dekat Aldi. Hal ini diungkapkan oleh kakak Aldi Mona Lisa. Mona Lisa mengatakan Aldi hanya memiliki teman dekat yakni anak dari pemilik kos yang tersebut. Mona Lisa mencurigai teman dekat Aldi atas kematian adiknya itu. Diungkap Mona Lisa kecurigaan tersebut karena ketika ditanya perihal kronologi kematian, anak kos cenderung banyak diam. Mona Lisa menambahkan anak pemilik kos itu mengaku bahwa dirinya masih shock. Sementara ibunya Nyuman Risup Artana pun bercerita soal anaknya. Putra Artana ini merupakan teman satu kelas Aldi. Saya juga gak tahu temannya itu siapa, gak ada. Pokoknya gak ada dari pihak keluarga pun yang gak tahu ada apa gak ada di sini. Sikit-sikitnya kan dari pihak keluarga bilang sama keluar rumah kan. Tolong ya anak sini kan ditidaknya gitu. Atau main telpon kek, atu kakaknya kek. Dan dikomendasi juga kalau banyak. Tidak. Berarti selama dia tinggal di sini, Bapak mungkin aktivitasnya mungkin ada teman atau rekan yang kerap datang di sini untuk berkunjung apa Bapak? Bagaimana memang dia tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Lalu, seluruh dia ya, jangan di sini tidak pernah ada. Bapak mungkin yang lagi rame diindikasi dibunuh, Bapak. Nah, kalau Bapak menilai dengan kondisi kamar dan mungkin gak itu terjadi? Nah, masalah itu udah. Saya kan gak tahu juga ya, namanya aja saya bisa tidur, itu udah saya serahkan untuk Polsia Kota Selatan. Biar nanti dari Polsia Kota Selatan, ya ngasih info lagi untuk gimana, untuk kamar ini kan udah lama juga. Tapi sejauh ini memang di sini kan Bapak di depan saya lihat direkam sama CCTV ya, Bapak ya. Berarti kan ada kelihatan aktivitas keluar masuk. Oh, tapi maaf, untuk CCTV, untuk dikosan daerah ini belum ada. Cuma CCTV saya punya untuk pantu dikan aja. Oh, gitu. Begitupun untuk manto aja, enggak 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 enggak. Berarti kalau selama ini, dari penghuni-penghuni kos ini, ilir mudiknya itu bisa ada terpantau dari pihak pemilik kos sendiri? Iya, betul. Terus yang komponnya saat itu, pasti dah permisi mau kerja, pasti dia bilang. Ini kan kamarnya ini kan tidak, tidak, cuma ditinggel begini, lihat wakon aja. Kan enggak ada luar masuk. Terus pintu samping pun enggak ada. Cuma ini pintu depan sama di jalan depan. Terus, saya lihat di sana, di atas ini ada bunga. Itu kan ada yang bantu di sana dikaitkan tali. Ada tali di sana, warna putih. Tali plastik warna putih, kayak tali biru gini, tapi warnanya putih. Berikut sikap janggal.